Hujan selalu dijadikan alasan ketika harga cabai melambung tinggi. Seperti akhir-akhir ini, yang sebagian wilayah Indonesia masih dilanda hujan, bahkan berhari-hari tidak reda. Yang menjadikan sebagian wilayah atau lahan cabai terkena dampak banjir, dan akhirnya mengalami gagal panen. Hal itu, tentu saja menjadikan di beberapa wilayah, harga cabai rawit melonjak tinggi dibandingkan pada musim kemarau. Menurut data PIHPS di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai harga cabai rawit paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Yaitu sekitar 81.450 per kilonya, dan disusul oleh harga di Maluku Utara, sekitar 80.000 per kilogram. Namun, sebagian petani selaku pelaku usaha, atau produsen dari buah cabai sendiri, mengungkapkan faktor lain dibalik kegagalan panen. Yang menyebabkan stok cabai berkurang, hingga memicu kenaikan harga. Terutama di sebagian besar Pulau Jawa, yang rata-rata harga buah cabai rawit, di pasar-pasar tradisional mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga tersebut sebagian besar karena serangan penyakit, terutama patek atau busuk buah, saat menjelang pemetikan. Jamur-jamur akan banyak berkembang di lingkungan yang lembab, yang sering ditemui pada musim hujan. Dan hal tersebut merupakan salah satu alasan yang sering dilontarkan pemerintah ketika harga cabai melonjak dan para petani yang alami gagal panen. Memang hal tersebut ada benarnya juga. Namun, apakah semuanya salah alam? Masa iya kita menyalahkan alam? Kan enggak lucu? Sedangkan musim hujan adalah faktor yang muncul setiap tahunnya. Sebenarnya jika kita ulik lagi, penyebab kegagalan panen buah cabai di kalangan petani. Tidak hanya disebabkan oleh faktor iklim, namun juga masalah harga bahan produksi yang semakin melambung tinggi. Selain itu juga, petani mengalami kesulitan dalam proses produksi karena maraknya peredaran benih palsu. Yang membuat tanaman cabai tidak tumbuh secara sempurna, bahkan bisa hanya tumbuh, sekitar 10 persennya saja. Dari sebagian sumber, di kalangan petani maupun distributor benih. Ada beberapa merek benih cabai rawit dioplos dan dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal benih-benih tersebut, sebagian sudah banyak dikenal oleh kalangan petani. Untuk itu, sebagai petani cabai yang cerdas, harus tetap berhati-hati dalam membeli dan memilih benih untuk proses tanam. Bisa juragan lihat dengan membedakan benih asli dan palsu melalui kemasannya. Seperti yang dijelaskan pada video ini. Selain maraknya benih palsu, para petani juga kesulitan dalam mendapatkan obat-obatan dan pupuk, karena harganya pada naik semua. Sementara itu, untuk mendapatkan pupuk subsidi, rekan-rekan petani kesulitan karena harus mengikuti banyak persyaratan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem informasi penyuluhan pertanian, serta memiliki kartu tani. Masalahnya, bagaimana nasib para petani penggarap atau penyewa yang kebanyakan tidak masuk dalam kelompok tani. Serta bukan KTP Domilisi di daerah garapannya, karena sebagian petani merupakan warga transmigrasi. Tentu hal ini akan semakin sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Ketentuan lainnya, penerima pupuk subsidi hanya menggarap lahan dengan luas maksimal 2 hektare per musim tanamnya. Pemberlakuan pupuk subsidi ini berkaitan dengan kenaikan bahan baku pupuk akibat Perang Rusia-Ukraina. Jenis pupuk subsidi pun kini hanya dua macam saja, yaitu NPK dan UREA. Yang sebelumnya, ada lima jenis pupuk subsidi. Petani semakin sulit mendapatkan pupuk subsidi di daerahnya karena keterbatasan stok pupuk tersebut. Hal tersebut karena ada sebagian distributor pupuk subsidi yang melakukan korupsi. Seperti yang terjadi di daerah Jombang, Jawa Timur. Pupuk subsidi yang seharusnya untuk menyejahterakan para petani malah dikorupsi. Tidak tanggung-tanggung lagi, akibat aksi koruptor itu menyebabkan kerugian negara cukup besar, yakni mencapai 400 juta. Lain halnya, untuk jenis obat-obatan, seperti jenis herbisida, fungisida maupun insektisida, bahkan nutrisi tambahan untuk tanaman. Yang sebagian besar wilayah Indonesia, ketersediaannya sangat terbatas. Ada, namun, harga begitu mahal. Hal ini, kemungkinan karena proses distribusi obat yang masih belum merata di semua wilayah Indonesia. Mengingat faktor lokasi para petani, kebanyakan ada di pelosok yang sulit untuk ditempuh, baik karena medannya maupun efisensi waktu perjalanannya. Sehingga para distributor obat-obatan masih memprioritaskan memasarkan di daerah yang masih mudah untuk dijangkau. Efek dari obat-obatan yang terbatas dan harga yang melambung tinggi atau mahal, akhirnya petani kurang optimal dalam merawat tanaman cabenya. Efek akhirnya, tentu saja tanaman menjadi kekurangan nutrisi, mudah terserang penyakit, dan tentu saja alami gagal panen. Jika seperti ini terus, tidak heran jika petani semakin sengsara dalam proses produksinya. Gagal panen yang dialami banyak petani cabai, membuat produksi mereka menurun. Sehingga berakibat pada berkurangnya jumlah pasokan cabai di pasar. Sesuai mekanisme pasar dan hukum pasar, hal itu kemudian membuat harga cabai naik. Mungkin, sebagian dari kita masih penasaran. Bahwa di daerah tertentu, merupakan sentranya cabai rawit, namun harganya sangat tinggi dibandingkan daerah-daerah yang bukan sentranya. Hal ini, kembali lagi ke masalah sebelumnya, terkait keterbatasan bahan produksi. Seperti pupuk, pesticida maupun sarana produksi lainnya, yang akan mempengaruhi jumlah pasokan di pasar maupun nilai jual di pasar. Faktor lainnya, yang menyebabkan ketersediaan buah cabai semakin berkurang, adalah sifat dari produk pertanian itu sendiri, yang mudah rusak, sehingga mengalami penyusutan dalam proses distribusi atau pengangkutan. Kenaikan harga cabai di tingkat konsumen, pasti dirasa sangat memberatkan. Sebenarnya di kalangan petani, harga cabai tidak begitu melambung tinggi. Karena setiap pihak dalam mata rantai tersebut, mencari laba yang cukup tinggi. Yang akhirnya sampai di tangan konsumen, harga cabai menjadi melambung tinggi. Mengingat keterbatasan jenis pupuk maupun obat-obatan tanaman dalam proses produksi buah cabai. Mungkin untuk solusi saat ini, bagi petani cabai, dapat menerapkan sistem pertanian organik. Dengan membuat pupuk maupun pesticida sendiri, dengan bahan-bahan yang sudah tersedia di alam. Sehingga, dapat mengurangi kegagalan panen tanaman cabai juragan. Serta Kementerian Pertanian, lebih tegas dan cepat dalam menangani permasalahan yang sering muncul di kalangan para petani ini. Sampai sini saja, catatan keluh kesah, yang mungkin dirasakan oleh sejumlah besar petani kita. Dan semoga menjawab, dari pertanyaan-pertanyaan kenapa harga cabai rawit, setiap harinya mengalami kenaikan. Kita sambung lagi, di pembahasan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.